Mungkin akibat saya, saya juga mungkin dokter yang paling tahu, tapi semuanya dijalani kurangnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga doanya semuanya. Teman-temanku, semuanya satu Indonesia DM-nya banyak sekali, banyak-banyak sekali. Cerita awal mulanya ya, pertanyaannya banyak sekali. Kenapa Ibrahim bisa masuk ICU? Asri dapat kabar tuh saya masih di jalan, masih bekerja. Jadi baru datang tuh Mas Gali. Mas Gali cerita yang tadi awal. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Masih teman-teman contoh doanya. Buat anak kami Ibrahim memang kejadiannya sungguh. Mengagetkan dan syok ya. Memang itu menjelang mahalif ya. Saya juga pulang kerja. Biasa dikerja juga, terus kemudian. Biasanya anak saya tuh kalau habis mandi dan dipakain baju gitu ya. dia makan dulu mandi teriak kakak-kakak itu enggak kayak nggak sadar diri dia makanya berdiri kayak ngasih iya langsung kayak ngasih dari itu jadi maka yang ada pekanan dia ada perus ini terus saya bong-bongin tidak respon nah saya cukup panik banget nggak pernah saya keren lihat anak saya tuh nggak pernah bercanda juga jadi sesuatu yang saya terus matanya juga nggak respon saya coba stimulus matanya nggak respon nah itu saya panik kemudian saya langsung ke mobil ya ya karena saya tahu rumah saya di rumah saya yang paling deket dengan perumahan kita dan makanya langsung ke sini dan langsung ditangani oleh tim emergency IG pada saat itu dan Alhamdulillah diberikan pertolongan pertama mas Dhani nggak bisa ngomong cuma bilang asri cepetan anakmu kejam gitu jadi Ibran step saya dari di butik saya kemarin sekitar 15 menit sepanjang jalan saya nanya Mas Ibran keona masih step atrik gitu sudah sudah ditangani sama dokter sudah dikasih obat atrik step kemudian berhenti kemudian step lagi gitu terus diberikan obat lagi ya dokter dua kali gitu kemudian saya sampai 12 menit anak saya masih step kemudian kamu mau ngomong karena diam ini kok tidak bilang, Cantik mulain付 yaalan yang dibat 수 kemudian 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 terakhir di lift pemango seperti ini diferen sekanisini dan tidak atau tidakа kemudian yang terakhir nyata kemudianפkan di air sekan situ sampai akhirnya saya benar-benar ke dokter dia benar-benar Ibran, nanggap di rumah dia tokyat kemudian sama dokter diarahkan ke ICU kemudian kita akan diambil Ibran belum pernah kerja kemudian datang kemari juga di rumah itu bukan dalam kadar panas begitu jadi makanya kita mau mencantau kenapa bisa tiba-tiba seperti ini anak kerja itu mungkin nanti tindakan yang akan kita lihat adalah dilihat, jangan sampai tindakan ini membuat kenapa-napa ada salah-salah kepalanya mungkin nanti ya dok kita akan CT scan kemudian mungkin kita juga akan menyerahkan otak ya dok kalau diperlukan, kenapa bisa hari ini berjadikan, kenapanya karena kita enggak pernah sama sekali seperti ini gitu jadi apalagi anak kerja sampai lama gitu yaitu ya kita antisipasi supaya kita bisa tahu ada kenapa-napa enggak di salah-salah kepalanya yang kita enggak mau ada sesuatu sampai kenapa-napa gitu mas kalau Kak kan ke sebelum step itu kalau anaknya asli ada sepet demam atau demam gitu atau apa tiba-tiba aja itu stepnya stepnya tiba-tiba 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 jadi memang habis makan, mandi kemudian lemas oh berarti belum ada sakit demam sebelumnya enggak ada demam iya enggak ada ada lagi? kalau saat ini kalau misalnya terus ada atau kalau misalnya artis itu kan berarti? jadi setelah dokter di rumah sakit mandi ini bertindak ya semuanya ya apa namanya memang ada cairan di lambung kemudian ada di paru-paru semuanya sudah dikeluarkan gitu mungkin akibat step saya juga mungkin dokter yang paling tahu tapi semuanya dijalani kurang dari 24 jam ibran lambungnya itu memang ada perdarahan begitu ya gitu terus tapi dari coklat-coklat gitu terus sekarang sudah bersih ya dan kemudian sudah diberikan susu dan tidak ada muntah tidak ada tidak ada apa namanya perdarahan apapun gitu di perutnya jadi alhamdulillah banget gitu ya iya sudah bangun terus begitu ventilatornya dibuka gitu terus langsung ngomong ya mas mami gitu ya papinya papi gitu jadi sadar betul saya takut kalau step itu kan tiba-tiba Hank siapa dalamnya apa enggak tapi dilihat terus ibran terus pianonya mana warna blue terus ada seributnya ibran ini warna apa seributnya ibran green gitu kata dia jadi ya itu semua dia bisa lihat kita dia bisa kenal kita karena kalau yang saya pernah dengar kan anak step itu kan bisa kemana-mana seperti itu tapi ini alhamdulillah doanya teman-teman semua doanya doanya teman-teman saya doa-doa teman-teman ini malam Mbak Asri gak tahu berarti ada DM Mbak Asri saya di Mekah saya di depan kamar saya berdoa buat ibran jadi jadi bener-bener belum sampai dua puluh aja beneran ada lepas ventilator sekarang anaknya sudah bisa makan kita sudah dari ICU kita ke ruangan normal itu ya intermediumnya udah udah di intermedium care udah keluar dari ICU jadi ya memang ini hal yang belum pernah kita menjalani anak step begitu lama ya mudah-mudahan bisa jadi pelajaran teman-teman juga dan penanganan rumah sakitnya cepat gitu jadi bener-bener harus ketiga anak seperti itu bener-bener harus cepat gitu penanganannya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih